Intro Andreas Iniesta membalas para pencela Lionel Messi Legenda Barcelona dan Spanyol Andreas Iniesta menegaskan bahwa para pencela Lionel Messi masih akan menemukan cara untuk mengklaim dia bukan pesepak bola terhebat sepanjang masa meski memenangkan piala dunia bersama Argentina Messi memimpin La Albi Celeste beri kelar dunia pertama mereka pada 36 tahun mengalahkan Perancis melalui adu penalti di akhir salah satu pertandingan final terbaik yang pernah ada Dengan kelar piala dunia yang kini melekat kuat di mental piece-nya Messi sekarang secara luas dipandang sebagai yang terbaik untuk memainkan permainan tersebut Berbicara kepada ESPN, Iniesta bersikeras bahwa mata rekan setimnya tidak membutuhkan kejayaan ini untuk meraih penghargaan itu Dan itu tidak akan menghentikan keraguannya untuk berdebat pelawanya Bagi saya, Messi adalah yang terbaik dengan atau tanpa memenangkan piala dunia Kata Iniesta Saya pikir faktanya dia telah memenangkan piala dunia lebih dari yang dipikirkan orang lain Adalah sumber kebahagiaan yang sangat besar untuk dirinya sendiri Bukan hanya untuknya, tetapi untuk Argentina sebagai sebuah negara Mereka selalu berlari dan faktanya mereka telah memenangkannya dengan cara yang mereka lakukan membuatnya benar-benar layak Saya yakin siapapun yang tidak memandang Messi sebagai yang terbaik akan menemukan alasan untuk tetap melihatnya seperti itu Terlepas dari apakah dia memenangkan piala dunia atau tidak Dia menambahkan, saya pikir itu adalah final terbaik yang pernah ada dalam gol, emosi, semua yang terjadi dalam permainan Liga Liga Piers Morgan tuduh Lionel Messi sobong atas piala dunia Piers Morgan menuduh Lionel Messi sobong karena kemenangan bintang Argentina itu di piala dunia Menjadi pil yang lebih pahit untuk ditelan oleh presenter TV tersebut Pria berusia 57 tahun itu secara terbuka berharap Perancis mengalahkan Argentina dalam pertandingan sepak bola akhir pekan lalu Dan juga terus mempromosikan rival sepak bola Messi, Cristiano Ronaldo Sebagai kambing bahkan jika itu berarti dia dijaili tanpa ampun setelah Messi membantu mengamankan skor 4-2 menang adu penalti Sejak peluit akhir di Qatar pada hari minggu Ada pemandangan gembira di jalan-jalan Buenos Aires dan di antara para pemain Argentina Saat mereka menikmati momen spesial tersebut Tapi Morgan merasa itu sudah cukup dan menyerang Messi setelah pemain bintang itu mengisi halaman Instagram Dengan banyak foto dirinya bersama piala dunia Morgan yang tidak pernah malu untuk mengatakan apa yang dipikirkan Membagikan tekapan layar halaman Instagram Messi Yang diikuti oleh 404 juta orang Dan menulis di sampingnya dalam tweet Oke, Lionel kami mengerti kamu memenangkan piala dunia Ada sedikit perlebihan dengan sovel yang sombong sekarang Tentu saja ada reaksi besar terhadap tweetnya Dan banyak yang masuk ke Morgan karena sentimen anti-Messie-nya selama beberapa minggu terakhir Tempat sebelum piala dunia Morgan melakukan wawancara yang mengejutkan dengan Ronaldo untuk Piers Morgan Uncensored Court Yang mengakhiri karir striker tersebut dengan Manchester United Setelah bintang sepak bola tersebut menunjuk manajemen dan eksekutif senior di klub tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!